Tiga remaja putri di Bekasi, Jawa Barat tega menganiaya temannya sendiri hingga tewas. Motifnya karena cemburu, korban jalan dengan kekasihnya, sementara satu tersangka lain yang sudah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran petugas. Dua remaja putri berinisial NR dan HR ini ditangkap unit reskrim Polsek, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah menganiaya temannya sendiri berinisial Deka hingga tewas. Korban yang masih di bawah umur ini dianiaya lantaran pelaku NR, Cemburu, kekasihnya berpacaran dengan korban. Sebelumnya, korban dan ketiga pelaku bertemu di Jembatan Rawasemut, Bekasi. Korban dan ketiga pelaku lantas terlibat pertengkaran. Selanjutnya, NR bersama temannya HR dan NDA memukul, menendang dan menganiaya Deka dengan kayu dan batu hingga terkapar. Polisi yang mendapat laporan lantas mengevakuasi korban ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Deka, remaja 16 tahun ini akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat selama 11 hari. Polisi kini masih memburu satu tersangka lain berinisial NDA yang kabur dan masuk dalam daftar pencarian orang. Begitu korban melawan, tersangka Nur dan tersangka Yadena yang satu mengambil kayu, yang satu mengambil batu, sehingga dipukulkan terhadap korban. Korban, dipukul kepala maupun dada. Dan juga tersangka NDA yang sementara masih DPO, dia menggunakan batu yang tidak besar, dipukulkan di kepala dan dada. Setelah korban dipukul, korban tidak sadarkan diri. Dari tangan tersangka, polisi menyita dua buah batu dan pecahan kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 12 hingga 15 tahun penjara.